Sila ini menjadi tanggung jawab kita bersama terutama di lingkungan yang lebih dekat lagi karena hingga 11 Oktober kemarin kasus ini sudah ada 5 kasus kekerasan terhadap anak dan juga Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok ini menyatakan bahwa RT dan RW juga harus tetap menjaga dan mewaspadai daerah lingkungan sekitar untuk lebih diperketat lagi penjagaan jadi mereka harus juga ikut campur memperhatikan lingkungan seperti itu Sila. Butuh semua orang yang bekerja sama untuk menciptakan suasana kondusif ya. Dan usulan pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kian bergulir. Ya namun pelaksanaan kebiri kimia masih harus dikaji lebih dalam. Beberapa tahun belakangan kasus kekerasan seksual terhadap anak marak terjadi. Hal ini memancing reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang meminta penanganan serius bagi para pelaku. Terlebih, anak korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma kepanjangan dan berdampak pada psikologis. Salah satu wacana yang diusulkan adalah dengan memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak dengan kebiri kimia. Tujuannya sebagai efek jera dan menekan laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun langkah menuju ke sana masih harus melalui proses panjang dengan sederet kajian mendalam. Nah tetapi memang untuk membuat undang-undang seperti yang saya katakan tadi tidak semudah yang kita diskusikan begitu saja. Karena itu harus masuk juga nanti di dalam prolegnas ya, program legislasi nasional. Untuk tahun 2015 itu belum ada, belum dimasukkan. Saya tidak tahu apakah nanti desakan masyarakat dan juga pemerintah menginginkan agar itu dibuat. Tentu kita akan perjuangkan sehingga dia masuk pada prolegnas 2016. Salah satu kedala penerapan kebiri kimia adalah tenaga eksekutor. Di sejumlah negara yang telah menerapkan kebiri kimia, eksekutor dikerjakan oleh dokter. Itilah yang belum dapat diterima tenaga medis Indonesia karena dianggap bertentangan dengan fitrahnya sebagai penyembuh. Ini saya fokuskan saja persoalan di ID adalah eksekutornya ini. Sementara ini, mohon maaf, kalau ini salah, ini pendapatnya nazar. Kalau benar, kadangkali mungkin bisa dikatakan pendapat di ID. Eksekutornya itu, kami belum sependapat. Kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan anti-androgen ke dalam tubuh untuk memperlemah hormon testosteron. Anti-androgen berfungsi mengurangi hingga menghilangkan libido. Di Jerman, hukuman ini terbukti ampuh mengurangi kejahatan seksual hingga di 84 persen. Langkah ini diikuti sejumlah negara lain seperti Inggris, Perancis, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Sweden, Hungaria, Italia, Korea Selatan, India, dan Turki. Penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia memang masih sebatas usulan. Hal ini muncul setelah KPAI menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual anak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di tahun 2011 saja terdapat 216 kasus kekerasan seksual pada anak. Di tahun 2012, kasusnya cenderung meningkat hingga 412 kasus. Tahun 2013, kekerasan seksual terhadap anak menurun menjadi 343 kasus. 2014, kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali meningkat hingga mencapai 656 kasus. Ini merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 2011 hingga 2014. Sementara itu, hingga Juli 2015 tercatat ada 67 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Melissa Lolindu, Ardian Syah, melaporkan untuk NET.